33, kalau misalkan mau di-import semuanya ya. Terus pengen di-import kemana? Misalkan teman-teman itu pengen di-import ke TikTok. Otomatis, fitur yang scrap tadi, teman-teman itu hilang. Ya, di bagian sini. Nah, kendala yang pertama ini, teman-teman itu bakalan bingung. Ini hasil scrap yang sudah saya kumpulkan. Kemana larinya? Nah, di sini saya akan kasih tahu. Terus yang menjadi pertanyaannya, gambar original produk ini kemana? Nah, munculnya itu ada di bagian sini, teman-teman ya. Tuh, ada di bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini, seperti biasa, saya ingin berbagi informasi. Informasi yang ingin saya bahas di sini tentang big seller. Buat teman-teman yang sudah menggunakan big seller, pasti sudah tahu keuntungan menggunakan big seller itu apa saja. Kalau misalkan teman-teman jualan di marketplace, itu keuntungannya kita bisa scrap produk dan kita bisa menaikkan produk, ya. Yaitu kita bisa mendapatkan traffic secara gratis. Nah, tapi kendala yang sering dialami ataupun yang sering saya temui itu adalah ketika para pemula ataupun orang-orang yang berterjun jualan online menggunakan big seller. Nah, mereka itu bakalan sulit di bagian fiturnya, teman-teman ya. Fitur mana dulu yang harus digunakan, fitur mana yang paling bermanfaat, fitur mana yang bisa ngebantu toko kita agar lebih efektif ketika upload produk dan yang lainnya. Di video ini, saya ingin membahas satu fitur yang ini cocok banget buat teman-teman yang baru saja menggunakan big seller. Oke, tanpa banyak basa-basi ya. Kita akan langsung saja mulai bahas fiturnya ini apa, Dang? Nah, fiturnya di sini saya nggak bakalan bahas semuanya, teman-teman. Dari mulai produk sampai laporan, itu nggak bakalan saya bahas. Namun yang ingin saya bahas di sini tentang fitur umum yang ada di bagian fitur produk ini. Meskipun di sini banyak sekali fitur ya, tapi fitur inilah yang menurut saya ini bakalan berguna ketika teman-teman mau upload produk ataupun mau optimasi. Nah, seperti apa bergunanya? Kita langsung saja dibahas satu persatu ya. Yang pertama, saya akan langsung saja bahas dari hasil scrap. Nah, ini hasil scrap itu berguna kalau misalkan teman-teman itu terjadi kendala ketika scrap produk. Saya akan langsung praktekan saja, teman-teman. Jadi, di sini kita buka dulu nih teman-teman itu mau dropship dari mana. Anggap saja di sini dropshipnya dari Jackmall ya. Oke, kita buka Jackmall teman-teman ya. Nah, di Jackmall misalkan teman-teman di sini mau scrap produk mana ya? Contoh inilah. Tapi pastikan teman-teman ini udah install ya intensi bigsellernya. Kalau misalkan belum di-install nantinya nggak bakalan di-scrap. Maksudnya nggak bakalan bisa scrap ya. Nah, di sini misalkan teman-teman itu lagi scrap kayak gini ya. Lagi anak-anaknya scrap produk gitu kan dari Jackmall. Nah, kayak gini gitu kan. Terus tiba-tiba laptopnya ataupun komputernya tiba-tiba mati. Nah, itu kan menjadi sebuah kendala ya. Otomatis browser juga akan ke-restart. Ataupun jaringannya mati, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kayak gini itu emang bisa, tapi bakalan ke-repress nantinya ya. Nah, kalau misalkan kita refresh lagi kayak gini, otomatis fitur yang scrap tadi teman-teman itu hilang. Ya, di bagian sini. Nah, kendala yang pertama ini teman-teman itu bakalan bingung. Ini hasil scrap yang sudah saya kumpulkan kemana larinya. Nah, di sini saya akan kasih tahu. Jadi, kalau misalkan teman-teman mendapatkan kendala seperti itu, tinggal pergi aja ke bagian produk, klik di bagian hasil scrap ya. Nanti, hasil scrap yang sudah teman-teman lakukan terus belum di-upload ataupun belum di-import ke toko akan kumpul di sini. Tuh, di sini banyak teman-teman ya. Jadi, nantinya kalau misalkan teman-teman terjadi kendala seperti itu, bisa menggunakan fitur umum ke bagian hasil scrap. Ini lebih efektif ya. Daripada kita harus nyari dulu kayak gini teman-teman ya. Kalian bingung ya. Ini di mana ya tadi gitu kan. Terus kita cari lagi. Soalnya di fitur big sale ini banyak tuh. Ya, belum lagi di bagian pesanan, penggudangan. Aduh, itu otomatis pusing ya. Jadi, fitur umum ini bisa ngebantu teman-teman. Jadi, itu ya untuk hasil scrap. Nah, selanjutnya ada di bagian salin toko. Oke, mungkin teman-teman udah tau lah salin toko itu seperti apa gunanya. Jadi, gini. Untuk salin toko, usahakan teman-teman itu udah integritaskan. Toko teman-teman semuanya di big sale lah. Mau itu Tokopedia, Shopee, TikTok ataupun Rajada teman-teman. Itu bisa di integritaskan terlebih dahulu. Nah, ceritanya kayak gini. Kalau misalkan saya itu jualan di Shopee teman-teman ya. Jualan di Shopee tapi kurang laku. Misalkan saya jualan kudung kayak gini ya. Ini kurang laku nih kalau misalkan saya jualan di Shopee. Mau coba jualan di TikTok gitu kan. Kalau misalkan kita jualan di TikTok terus kita harus upload satu persatu. Misalkan itu kita masuk ke Shopee gitu kan. Masuk ke Shopee kayak gini. Terus kita belum lagi download apa namanya? Download gambarnya gitu kan. Misalkan kita cari ya ke hudung kayak gini. Ceritanya ini adalah produk teman-teman ya. Ini sudi kasus aja. Ceritanya kayak gini nih. Ini produk teman-teman. Ini belum dulu kita download dulu gambarnya ya. Kita klik kanan ataupun kita pakai ekstensi ya untuk download gambarnya. Belum untuk copy judulnya gitu kan. Belum untuk tambahkan warnanya ataupun variannya. Belum lagi deskripsinya. Belum lagi harganya. Waduh ribet kalau misalkan bulat-balik. Ada cara yang lebih alternatif dan lebih mengepaktifkan waktu menurut saya. Itu menggunakan salin toko. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman mau import produk yang ada di toko teman-teman kita tinggal klik aja produk mana yang ingin diimpor. Misalkan yang ini ya. Terus kita klik salin ya ke seluruh toko ataupun import ke toko. Contohnya aja kita pilih yang salin seluruh toko ya. Diklik seperti ini. Nah, toko-nya dari mana nih produknya? Misalkannya itu dari Asri Indonesia ini ya. Ini kan toko saya ya gitu kan. Nah ini status produknya itu ada 33. Kalau misalkan mau diimpor semuanya ya. Terus pengen diimpor ke mana? Misalkan teman-teman itu pengen diimpor ke TikTok. Pilih di sini TikTok. Tapi harus diintrigitaskan dulu ya toko TikToknya. Terus pilih mana nih? Nah yang ini teman-teman ya. Setelah itu kita tinggal klik kompil masih aja. Nanti akan otomatis teman-teman ya. Kalau misalkan ada gagal kita bisa langsung cek. Nah, nantinya ini bakalan disimpan ke drop. Ini kita harus diperbaiki lagi. Diperbaiki untuk apa? Dari mulai harga gitu kan. Terus dari mulai judulnya dari mulai beratnya itu harus diperbaiki juga. Biar nggak rugi teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itulah kegunaannya kalau misalkan kita menggunakan fitur umum. Saling toko ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang pengen hijrah jualannya ya. Dari markupres A ke markupres B ke markupres C ataupun ke sosial e-commerce. Sampai sini mungkin paham ya. Lanjut. Ke fitur selanjutnya yang ada di bagian fitur umum yaitu template watermark. Nah, teman-teman udah pada tau kan template watermark ini apa fungsinya dan apa keuntungannya. Keuntungannya sudah jelas yaitu membedakan produk dengan kompotitor. Yang menggunakan watermark ini mungkin produk kosmetik terus produk otomotif terus produk elektronik dan produk yang lainnya. Tapi kalau misalkan produk pesen itu kurang pas menurut saya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ngejual produk elektronik yang lainnya kayak otomotif kayak gitu itu bisa menggunakan template ini ya. Nah, di sini di Big Seller itu udah disediakan template-nya bisa teman-teman gunakan. Kalau misalkan teman-teman gak suka dengan template yang sudah disediakan oleh Big Seller bisa teman-teman buat sendiri. Seperti itu ya. Oke. Jadi, bisa teman-teman cobalah untuk bagian template watermark ini. Terus yang terakhir di sini ada yang namanya itu Media Center. Nah, Media Center ini menurut saya sangat cocok banget nih buat teman-teman yang mau coba fitur ini. Jadinya ini itu salah satu sebuah fitur yang baru menurut saya yaitu Big Seller menyediakan sebuah penyimpanan khusus untuk foto produk yang sudah kita mau upload ya. Jadinya kayak gini nih kalau misalkan kita contohkan teman-teman ya. Nah, anggaplah kita masuk ke bagian hasil script. Ini penggunaan Media Center teman-teman ya. Misalkan produk yang ini nih. Nah, misalkan kita klik yang bagian ini ya. Kita klik import toko terus kita pilih yang Asrino ini terus kita import. Nah, nantinya akan masuk ke bagian drop ya. Kita cek di bagian drop teman-teman. Ini kan harus diubah dulu ya kayak harga dan beratnya. Nah, kita ubah dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal klik edit massal. Eh, salah. Kita klik dulu yang ini teman-teman ya. Terus kita bisa geser ke sini ya. Mau di edit massal ataupun mau di edit pakai ini juga bisa ya. Kita pakai yang ini aja ya. Kita klik di bagian edit. Kita udah masuk nih ke bagian edit teman-teman ya. Nah, di bagian sini kan teman-teman tuh harus perbaiki dulu di bagian kategorinya gitu kan. Kalau misalkan salah kategori kan harus dibenarin ya. Terus di bagian judul perbaiki juga judulnya gitu kan biar lebih menarik. Terus di bagian deskripsi juga itu harus diperbaiki dan harus dicek. Takut ada kata-kata yang dilarang oleh Shopee ataupun TikTok ataupun Tokopedia-nya ya. Kalau misalkan itu mau di subscribe ke masing-masing toko. Nah, di bagian atribut juga itu kalau misalkan perlu ya teman-teman harus ditambahkan. Pokoknya yang ada titik merah ini itu harus ditambahkan ataupun harus diperjelas. Nah, fungsi dari media center itu ada di bagian sini teman-teman ya. Nah, di sini kan ada ya tambah dari komputer pilih gambar dari media center dan pilih script image. Jadi gini cara kerjanya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin watermark ya di bagian sini ini tinggal klik aja ya watermarknya terus pilih yang ini. Nanti akan otomatis nih yang bagian ini. Nah, yang bagian ini akan otomatis. Terus yang menjadi pertanyaannya gambar original produk ini kemana? Nah, munculnya itu ada di bagian sini teman-teman ya. Tuh, ada di bagian sini. Jadinya, fungsi dari media center ini itu akan menyimpan secara otomatis gambar original yang sebelum kita edit menggunakan watermark. Nah, tujuan ini kalau misalkan teman-teman itu waduh, kurang cocok nih kalau misalkan pakai frame bisa dihapus. Tapi kalau misalkan dihapus yang originalnya hilang. Nah, tenang. Soalnya udah di-shape teman-teman ya di bagian media center. Teman-teman tinggal klik aja. Setelah itu tinggal di-klik. Setelah itu teman-teman tinggal kompirmasi. Tuh, nanti akan otomatis ada terus didrag aja ke atas. Nah, nanti akan seperti semula lagi. Itu fungsinya kalau misalkan kita menggunakan media center. Ini antisipasi kalau misalkan teman-teman itu salah apa ya salah optimasi ya salah optimasi gambar. Misalkan udah digunakan watermark eh, tiba-tiba nggak cocok. Itu bisa di-backup ya menggunakan media center tersebut. Terus media center ini itu diberi kapasitas sebesar 200 MB teman-teman ya. Ini untuk yang gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau up lebih tinggi lagi untuk ukurannya itu bisa menggunakan yang pembelian ya yang berlangganan teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itulah beberapa fitur umum yang menurut saya cocok banget buat teman-teman yang masih pemula. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalkan udah menggunakan Bigseller mau subscribe produknya ke Tokopedia ke Shopee ke TikTok ataupun kemanapun cukup teman-teman itu perhatikan di bagian fitur umum ini ya di bagian fitur umum ini karena fitur umum ini sangat ngebantu teman-teman ketika mau subscribe produk ataupun mengoptimasi foto produknya. Nah, itu mungkin ya semoga video ini bisa ngebantu buat teman-teman yang baru saja menggunakan Bigseller. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.